Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2 Tema 6, Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 3, Tumbuhan di Sekitarku, Pembelajaran ke-6 Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut Setiap hari tanaman disiram Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya Yang pertama, tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah Diantaranya, dilarang mencabut tanaman di sekolah Dilarang menginjak tanaman di taman Dan dilarang memecahkan pot tanaman dengan sengaja Pertanyaan kedua, apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Terdapat konsekuensi yang harus diterima Diantaranya, yaitu Yang pertama, membawa tanaman baru ke taman Yang kedua, mengganti tanaman yang rusak Yang ketiga, mengganti pot yang sudah pecah Agar tanaman tidak mati Selanjutnya, pertanyaan ketiga Benny ingin bermain bola di sekitar kelas Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Kita dapat melarang Benny dan memintanya bermain di lapangan Supaya bola tidak mengenai kaca atau pot bunga Karena jika bola mengenai kaca atau pot bunga Maka barang-barang tersebut dapat rusak Nah sobat pintar, sekarang coba kalian tuliskan percakapan di bawah ini Menggunakan huruf tegak bersambung Di sini terdapat percakapan antara Lani dan Udin Nah kita akan menuliskannya kembali menggunakan huruf tegak bersambung ya Berikut ini percakapannya Lani berkata, hari ini aku mendapat tugas piket kelas Sama Lani, aku juga piket hari ini Kemudian Lani berkata lagi Setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas Tentu Lani, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman Kata Udin Nah sekarang amatilah lingkungan sekitar sekolahmu ya Apakah terdapat tanaman di sekitar sekolahmu? Ceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolahmu Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya Nah seperti ini ceritaku Aku rajin merawat tanaman di sekolah Di depan kelasku terdapat berbagai macam bunga Saat piket, aku selalu menyiram bunga-bunga tersebut Aku juga membersihkan dan mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar bunga agar tidak mengganggu Bunga di depan kelasku tumbuh sehat dan bermekaran Hatiku senang melihatnya Sekolahku terasa nyaman Itulah contoh ceritaku Kalian tuliskan ya cerita kalian masing-masing Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian Sekarang amatilah gambar di atas ini ya Apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar tersebut? Perhatikan baik-baik ya Lani dan teman-temannya memiliki semangat kerjasama yang tinggi Mereka bekerjasama merawat tanaman di sekitar sekolah Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergiliran Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain membantu Apakah kamu juga selalu bekerjasama dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Nah ceritakan pengalamanmu ya ketika mendapat bantuan dari temanmu Seperti ini ceritaku Aku dan teman-teman selalu bekerjasama dalam membersihkan kelas Kami sangat menyukai kelas yang bersih Kelas bersih membuat belajar menjadi nyaman Kami senang membersihkan kelas bersama Ada yang membantu menyapu lantai, merapikan kursi, menghapus papan tulis, membereskan meja guru Menyimpan peralatan belajar ke dalam lemari, dan menyiram tanaman Itulah ceritaku Kalian tuliskan cerita pengalaman kalian ya Kegiatan selanjutnya, ayo kita berdiskusi Berdiskusilah dengan teman satu kelompokmu untuk mengerjakan tugas ini Buatlah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda Perhatikan isi buku yang akan kalian buat ya Pada halaman pertama, berisi identitas kelompok dan nama anggota kelompoknya Contohnya seperti berikut ini ya Tuliskan buku ringkasan pengukuran berat benda Disusun oleh kelompok satu Jangan lupa cantumkan nama atau nomor kelompok Serta nama teman-teman seperti rahsia, sio, dan alam Berikutnya di halaman kedua, berisi deskripsi buku Tuliskan dengan huruf tegak bersambung dan gunakan huruf kapital Dan tanda titik dengan tepat Seperti contoh berikut ini ya Buku ini adalah buku ringkasan pengukuran berat benda Buku ini disusun oleh kelompok satu Yaitu terdiri dari rahsia, jio, dan alam Buku ini dibuat pada hari Senin, 14 Februari tahun 2022 Selanjutnya, halaman ketiga Berisi gambar macam-macam alat pengukuran berat Gambar tersebut bisa digunting dari majalah atau koran Atau digambar sendiri ya Contohnya seperti berikut ini Ada macam-macam alat pengukuran berat Seperti timbangan digital, timbangan dacin, timbangan duduk, timbangan neraca, dan juga timbangan gantung Lalu di halaman keempat Berisi tentang penjelasan ons dan kilogram Serta lima pertanyaan tentang topik itu Contohnya seperti ini ya Dilanjutkan halaman kelima berisi 2 soal cerita dan jawabannya tentang berat benda dengan menggunakan satuan ukur kilogram dan ons Contohnya seperti ini ya Soal pertama Bu Lina membeli 5 kilogram apel Kemudian membeli jeruk 10 ons Berapa kilogram jumlah seluruh belanjaan ibu? Jawabannya 5 kilogram apel ditambah 10 ons jeruk sama dengan 5 kilogram ditambah 1 kilogram Hasilnya 6 kilogram Jadi jumlah seluruh belanjaan ibu adalah 6 kilogram Soal kedua Rena membeli 5 kilogram gula pasir 2 kilogram dipakai untuk membuat kue Berapa ons kah sisa gula pasir Rena sekarang? Nah seperti ini jawabannya 5 kilogram dikurangi 2 kilogram Hasilnya 3 kilogram 3 kilogram itu sama nilainya dengan 30 ons Jadi sisa gula pasir Rena sekarang adalah 30 ons Dan yang terakhir di halaman ke 6 berisi ucapan terima kasih Nah seperti ini ya Terima kasih Ayo kita terus belajar Nah buku kalian sudah jadi deh Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh